Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Siaga Motor Wong Buenjar Negara Oke Salam untuk para subscriber, para youtuber Para mekanik pemula dimanapun anda berada Kita ketemu lagi Di hari ini Untuk mobil Suzuki Carry 1-0 Nah kebetulan Disini kita nanti siang Akan melakukan perjalanan Ke Turbengeng Dalam acara Kelombaan untuk anak Kelomba Lari, besoknya ada acaranya Dilaksanakan hari Minggu pagi Makanya kita berangkat dari sini Siang, nanti kita mengurusi Surat-surat untuk kelengkapan Kelombaan tersebut Nah dimana di season ini kita akan menunjukkan Untuk Kriteria atau cara Biar kita gak takut Mokok di jalan, khususnya mobil Suzuki Carry yang sudah tua Menolak guna, nah nanti kita tunjukkan Persiapan apa saja harus Sebelum kita melakukan perjalanan Oke, tonton videonya Jangan sampai disini Oke, kita lanjut Untuk seperti apa yang kita harus lakukan Sebelum melakukan perjalanan Nah ini Kita cek busi Busi sudah kita lepas Nah ini Busi sudah kita lepas Cara melepasnya mungkin teman-teman Di rumah sudah bisa tahu lah ya Itu gak kita perlu Atau kita perlu contohin Nah ini Kita bisa lihat Seperti apa hasilnya Kira-kira Nah ini Ini untuk busi Busi nomor 1 Busi nomor 2 Busi nomor 3 Busi nomor 4 Nah ini bisa dilihat Hasilnya beda-beda ya mas Ya bang Ini rada Kehitaman Coklat kehitaman Kalau yang nomor 3 Itu sudah betul ini Coklat Ujungnya Ini hasilnya pembakaran Berarti sudah sempurna ini Terus Untuk yang nomor 2 Juga ini kehitaman ini Ini kehitaman kelanges Terus yang nomor 1 Ini juga sudah bagus Pembakarannya Bersih Terus warnanya juga Ujungnya coklat Berarti sudah normal Nah Mungkin kalian di rumah Bertanya kok bisa Hasilnya busi Berbeda-beda Nah ini Penjelasannya disini Saudara Kenapa hasilnya busi Kok berbeda-beda Karena Berarti yang busi nomor 2 Pistol nomor 2 Sama piston nomor 4 Sudah mulai Ada kebetulan oli Makanya Kalau kita hidupkan pertama itu Keluar asap putih Sehingga menyebabkan Busi disini Tidak bisa membakar Dengan sempurna Karena terlalu basah Kena oli Busi nomor 2 Dan busi nomor 4 Nah nanti lebih baik Kita akan bersihkan Terus kita ganti Dan pengecekannya Ya Seperti itu Untuk bagian busi Nanti kita lanjut Yang bagian lain ya Kita bersihkan dulu Sama nanti juga Kabel ini Kabel yang dapat Ke distributor Juga dicek juga Dibersihkan juga Setelahnya disini Kita akan lakukan Cukup Ya Nanti kerak-kerak disini Dibersihkan Ini kerak-kerak disini Dibersihkan Terus diukur Pakai multitester Nah ini kebetulan Disini kita sudah pakai CDA ini Nah ini Kalau teman-teman Di rumah pengen tahu Caranya Video sebelumnya Tinggal dicari aja Itu Ada cara penggantian Platina Dari Platina ke CDI Menggunakan apa Sudah ada pada video Sebelumnya Ya Nanti kita lanjut lagi Kita cari peralatan Yang lain dulu Untuk melakukan Pengukuran busi Oke Setelah busi Sudah kita pasang Itu tinggal kita Jangan lupa cek Air radiator Kita buka saja Tutupnya Nah Kalau misal kurang Kalau begini kan Berarti masih penuh Ditambahin saja Untuk menghindari Terjadinya Overhead Terus ini juga kita cek Penampungannya Kita lihat dulu Kalau misal disini kurang Ya kita tambahin juga Nah ini Kebetulan Masih Oh kurang sedikit Nanti kita tambahin saja Ini Air radiatornya Kita tambahin nanti Terus kita cek Juga oli mesin Kira-kira Oli mesinnya Masih cukup Apa enggak Ya Kita cek dulu Sini Cek dulu Ini ya Kita lap dulu Kita lap dulu Dipersihkan dulu Baru kita masukkan lagi Kita masukkan Nah kita lihat disini Jumlahnya oli Ini disini kelihatan Nah ini disini kelihatan Kalau misal kurang Bisa diganti Atau ditambahin lagi Oke untuk oli seperti itu Air Radiator Dan jangan lupa Yang paling penting itu Rem Rem Sebelum kita melakukan Perjalanan jauh Sebaiknya Dicek Nah untuk cara Pengecekannya Di video kemarin Kita sudah Melakukan Perbaikan rem Itu sudah ada Tinggal teman-teman Di rumah Tinggal dilihat Videonya saja ya Untuk mengecek rem belakang Metal hand rem Dan cek rem depan Sudah ada Terus yang berikutnya Lagi Nah ini yang kadang Sering kita lupa Coba cek-cek semua kabel Ini satu kabel yang dapat Pengisian Terus Van bel yang dapat Pengisian juga Dicek Siapa tahu Bendor di Kencengin lagi Nah Alhamdulillah Sudah bagus Nanti kita tinggal Hidupin mesin Seperti apa Setelah kita tadi Melakukan Melepas busi Dan mengecek busi tersebut Dan kabel busi Sudah kita cek Untuk cara-caranya Sudah ada video Pada Yang sebelumnya Jadi kalau yang belum tahu Bisa lihat video yang Kemarin-kemarin Sudah ada Kita tinggal Merevuenya ulang Seperti itu Nanti kita lanjut lagi Oke Oke Setelah tadi Oli sudah kita Cek Aman Air ada tersudah aman Busi sudah terpasang Semua Coba kita hidupin ya Bismillahirrahmanirrahim Wah Kan langsung cek Gerung Setelah terlangsung enak Ini keadaan mesinnya Juga masih Bersih Alhamdulillah aman Tidak ada Kebocoran-kebocoran Ya Meskipun mobil kita tua Tapi insyaallah aman Untuk perjalanan Jadi Tidak usah Pusing-pusing Yang masih punya Mobil tua Seperti kita Kalau Untuk perawatan Bisa ditanyakan Di channel Siaga Motor Awang Banjar Negara Insyaallah kita bantu Ya Itu mesinnya kan Masih belus Bersih juga itu ya Tidak ada bocoran oli Dimana-mana Sehingga Kita bawa Jika nyaman Enak Tidak khawatir Saat salah Untuk berikutnya Lampu-lampu Juga harus dicek Lampu jauh Pendek Dicek semua Barangkali ada yang mati Segeralah diperbaiki Kita lihat saja Kita lihat Lampu Nah Kita lampu Perempatan hidupnya Semua Lampu nyala Lampu Perempatan juga Nyala Lampu besar Juga pendek Wiber Juga Sudah nyala Ya Tadi sudah kita coba Oke Itu nanti kita Tinggalkan mencuci Kebetulan ini Ini kotor sekali Seperti ini ya Nanti kita akan Cuci Supaya Kita bawa jalan Itu gak memalukan Nah untuk teman-teman Di rumah Kalau pengen Buat lampu kolong Seperti itu Bisa gedip-gedip Tanpa menggunakan Alat yang lain Bisa tanyakan Di kolom komentar Oke Nanti kita lanjut Setelah kita cuci Biar perjalanan Lebih nyaman Dan enak Oke Seperti ini Tiga pulang ketek Tiga pulang ketek Tiga pulang ketek Tiga pulang ketek Baru Terus Terus gue ngasih tekan guys di kubusnya ayo Kamu pernah nge-videonya Mas, Pak Mas, Pak Mas, Mas, Mas Mas, Mas, Mas Mas, Pak Gue bakal atom ya Tiba-tiba can anget ya Asap ya Tiba-tiba Abun orang ngerti was asap kan Ngebunuh bakal listrik Buat listrik, Mas Turbin dulu nih Terima kasih telah menonton.